Para Arya Bugala Kalau para Arya Bugala ini Pancasilanya itu murni Mutlak Karena sering dilatih Akhirnya menjadi kebiasaan Dimutlak Dia tidak akan menjalankan Melanggar Pancasila lagi Ini untuk para Arya Bugala Arya Bugala itu sota tanah Sakadang kami Anak kami Dan para arahkan Empat pasang malu suci Sota tanah Nah, kalau untuk para Arya Bugala ini Dia Samu Cedah Wirati Pantangannya mutlak Karena memang karena sudah terlatih Terampil Dia tidak akan melanggar lagi Jadi mutlak Sifatnya Ya Pelatihannya berapa kapan nih Minimal ya Seratus ribu kapan Pelatihannya seratus ribu kapan Ya terang aja Dia bisa kendalikan Kalau kita baru tahu Agama Buka ada yang begini Ya cara melatih dirinya Kalau mereka berlatihannya seratus ribu kapan Ya Di saat ini masalah logika Karena latihannya terlalu lama Sakit lamanya dia terampil Ya Mengenai yang apa-apa ini Sebagai waktu yang betah Ya Untuk itu Mungkin Mata itu berlantai Ada satu pergunaan Kesan jarak kematian Ya Baitu kesan yang lama Apa ya Ya Kalau tanya Atau baiknya Ini ada ceritanya Bapak-bapak Samputnya saja Delapan Samputnya Ya Makan 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 Bapak-bapak 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 Bajar Ada penatian Bapak-bapak 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 Itu kebencian Oh Bapak-bapak Betul Jadi Dengan Bisa dan Bisa Bisa Bawak Bapak Bisa Walaupun Dia masih Tengah Kebencian dia bisa mengendalikannya, dia walaupun punya kebencian, dia tidak akan membunuh walaupun dia lomba, tapi dia tidak sampai membuat dia berbohong masih sifatnya, lombanya ada, tapi dia tidak sampai berbohong dia masih mempunyai kebencian, tapi tidak membuat dia membunuh ya, dan tadi itu, ya termasuk disitu ada unsur banyaknya juga, ya tidak apa apa ya tadi dengan merenungkan, misalnya kematian, memang akan mengurangi sifat-sifat lomba kita kita bisa lebih terkendali itu, ada hubungannya dengan kebijaksanaan ada itu ya, pasti bisa, kalau orang lihat, dia udah pikir sekarang ya kita aja nah sekarang, misalnya orang lagi menggebu-gebu, misalnya usaha bisnis apa gitu ya tapi diceritain gitu, paling-paling hidup kamu cuma tinggal, wah, seminggu lagi atau sebulan lagi atau penakamannya gitu ya, ranger-ranger, coba kalau orang usaha menurut ini, ya tiga bulan lagi yang pengguna, ya ibu sampai nafas, saya yang narik nafas ini, dan melakukan nafas ini, mungkin saya lagi jadi dia penungg는 itu dari tentang sa命 ketarikan saja sampai sampai begitu, karena ibu, karena ada penungg chung seperti itu, dari timbul semangat ya untuk melaksanakan ibu Bisa, itu bisa menekan keputaran latin. Dengan pengertahuan ini, walaupun sifatnya lokiah yang belum secara istilahnya penembusan, tapi pasti ada penekanan. Ya, tiga bulan lagi, misalnya kita alam aja. Tiga bulan lagi, waktu bapak tinggal tidurnya ini, tinggal tiga bulan lagi. Coba, coba bapak biarkan, saat tinggal tiga bulan lagi, apakah ada pilihan berbisnis? Rasanya udah susah. Bisnis, rasanya misalnya pengen usaha yang apa-apa itu udah pasti. Tidak. Ini ada pilihan apa? Yang merenung kematian bisa mengumumkan. Ya, salah satu, pemberitahuan tambah. Makanya itu untuk kita agama Buddha, sebaiknya kalau kita bangun tidur, bukan mau tidur. Bangun tidur, penuh kematian itu penting. Saya akan memberitahu usia tua, saya belum mengatakan usia tua, itu menambah kebijaksanaan kita. Kalau kita bertambah kuat, bukan harusnya kita bertambah bodoh, tapi harus bertambah dirasa, bertambah diraman kita. Pengertian kita harus di meningkat lagi. Ngomong-ngomong, saya akan memberitahu sakit. Kita tidak akan kaget, karena kita tahu setiap saat kita bisa sakit. Maka kita akan menjaga apa? Kesehatan kita. Nah, yang terakhir, setiap saat saya mati. Karena saya sekarang setiap saat kita mati, kesempatan untuk membuat baik ini, saya tidak tinggalkan. Menjalankan sini. Itu sebenarnya perluannya. Itu mengenai kota bangat tadi. Kalau kita lihat dari belas nyana lah. Belas nyana itu, tentu pertama-tamanya itu, dia telah melaksanakan silami sudi. Yang hari pertama sore, kota bangat, adalah silami sudi. Jadi, dia telah melaksanakan silami sudi. Karena sudah di sini disila. Sebelum disita disubi, dia sudah sila. Kalau ada sila, disubi, dia tidak sulit untuk terpusat. Memusat, sulit. Ada disubi, ya. Karena seorang sota panah itu harus ada ujul. Ini akan melalui tahap tadi. Salah satu tahap pertama, kota sini itu sila. Silanya disubi. Silanya disubi, jadi dia... Pantangannya sudah berlang. Dia pakai kamar rakyatnya, dia akan melalui tahap silam. Bisa tibur. Tapi bisa digendalikan sama dia. Yang memperlaksanakan orang sota panah itu tidak... Yang dia masih ada. Yang masih ada. Tujung. Yang masih ada. 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 Yang masih ada di platang-batang itu berarti sudah berieron. Itu ya memangnya evolusi. Manusi seuntuknya itu Dia menunjuk kesuntuk seorang manusia. Di orang manusia, holiday commodities-ED KIAL. formula saya sedang mungkin. Jadi mungkin tanya bahasa selesai. Kemudian anak manusia antara muda. Ini waktu dirayu sama beri. Dan supaya Beralih daripada ajaran salah sehingga Tapi anak-anak yang tidak mau Masih dapat Maka teriak Tujuh tidak boleh Di daerah ini Karena seorang sopa panah Ucapkan, berisi di malam itu Dia tidak bisa Tapi dia tidak Tidak mau Ciri-ciri orang yang mau asal Sikap dan tingkah Waktunya sopa, terkendali Di sini terkendali Namanya sila itu Pengendalian Jadi tingkah lakunya tetip sopa Karena ada pengendalian Mereka yang menjelaskan sila itu Pengendalian yang kuat Pengendalian yang kuat Dia terkendali Tingkah lakunya sopa, tetip Bisa melihat Kedalam diri sendiri Apakah diri sendiri ini Yang berhasil Atau yang tidak Dalam menjalankan sila Jadi disini Kalau seseorang yang Menjalankan sila Kalau dia gagal Jebol ceritanya Renyeblok Saat itu tidak bisa Mengendalikan dirinya Dia tidak Maksudnya tidak melihat Kesalahan itu dari luar Dari luar gitu maksudnya Dia introveksi ke dalam Dia melihat ke dalam Kenapa saya sampai gagal Kenapa saya sampai gagal Hingga Saya belum dalam Menjalankan sila ini Misalnya kenapa tadi Kenapa saya bisa mengomel Sila keempat Terlanggar Oh berarti saya pengendalian yang kuat Dalam hal ini Saya gampang hadur Mereka lihat ke dalam Tidak Terasal sih Gara-gara itu Ya misalnya Cari kambing hitam Kalau orang-orang lihat Kalau biasa Bahasanya Cari kambing hitam Habis dia sih Habis dia sih Begitu-begini Begitu-begini Ya kan Padahal sebenarnya Yang berlatih itu siapa Kita bukan dia Dia hanya sebagai objek Sebenarnya objek itu Sebenarnya apa Objek itu metral Namanya objek itu metral Jadi kitanya yang belum terkenali Jadi kalau orang yang melatih sila Dia selalu menurunkan Introfeksian diri Bapak Adri begitu Ada aduta pariyaya Suka Ya salah yang terkenal Objeknya apa Kita hanya yang terbakar Terbakar oleh apa Muha pilu Wadu sa muha Ini Jadi sebenarnya objek itu metral Apapun yang kita lihat Kita dengar itu Bipaka Hasil Sifatnya metral Tapi kitanya yang kontret Gak bisa mengenalikan Gak bisa kerem Yang berlatih itu siapa Kita Jadi yang harus di proteksi Harus kita melunakan Kok kita ini belum terakhir Jangan cerita Cerika menghitam Habis gara-gara dia Begitu sih Ya biasanya gitu Kalau kemampuan ya Seperti cerita Wah dia aja sih begitu Cerika menghitam Jadi seseorang yang menjalankan sila Ya harusnya Introfeksi ke dalam Kenapa saya gagal Karena saya belum terampil Karena saya baru latihan Sering-sering berlatih Bagaimana Ada pertanyaan Apabila seseorang Mengatakan dia ingin keluar kota Tapi pada Waktu itu akan datang Dia waktunya mau berangkat Tiba-tiba dia tidak jadi Padahal dia udah cerita Ke orang-orang Itu termasuk ucapan tidak benar Ya Apapun alasannya itu Ya sudah ini Pembasalah ya Tempatelan sepihak itu Masa orang-orang Ya Ya Kembagian sila sekarang Sila itu ada dua jenis Ya Ada panyati sila Dan Pakati sila Ya Ada dua jenis sila Panati sila Ya Maksudnya begini Kalau panati sila itu Seseorang melatih Mengendali diri Dengan jalan Mentaati Patu terhadap Peraturan-peraturan Dari luar Misalnya Pendang-pendang Dan sebagainya Jadi kalau disini Sifatnya Mematuhi peraturan Pendang-pendang Ya itu Seperti tangan itu Kalau namanya Verboden Undang-undang Valoritas Jangan ditobos Ini ada peraturan Deter S Jangan Kalau ada polisi Ya itu peraturan Dari luar Jadi kalau mereka Yang berboran Memang harusnya begitu Peraturan Undang-undang Wajib pajak Pajak harus di bayang Jadi peraturan Peraturan Dari luar Misalnya Pendang-undang Tidak dalam bayang Ada di Siti Adat Misalnya Ada Yang undang-undang Yang mematuhi peraturan Pendang-undang Dari luar Undang-undang Dari luar Maksudnya begini Yang undang-undang Pendang-undang 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 Di tas tadi Misalnya Yang itu Letter S Jangan berhenti Letter P Itu di strip Jangan parkir Yaitu peraturan Para temen Dari luar Yang ada Misalnya Ada Satu Besa Misalnya Yang ada Dari Siti Adat Tidak boleh Semarangan Memotok Pohon Ada Dari ujung pulang Mereka tidak Mereka tidak boleh Semarangan Memotok Pohon Ada Jadi Kalau kita Berada Disitu Kita harus Begitu Ada Disitu Si ada Kami akan Pancung Di jelaskan Semuanya Dari Indonesia Mereka Kalau Pancung Hasilnya Selama Situ Kurang seperti sila dalam, sila dalam jalan mulia berunsur delapan jalan mulia berunsur delapan ya, sila dalam, dalam jalan mulia berunsur delapan disingkat-singkat aja ya sila dalam jalan mulia berunsur delapan, sila dalam mulia berunsur delapan ini, apabila dia laksanakan terus-menerus, dia akan mengembangkan batin menjadi murni ya sila yang dipraktekan untuk mengembangkan batin nah disini fungsinya sila dalam jalan mulia berunsur delapan itu untuk mengembangkan batin nah, dalam jalan mulia berunsur delapan sifatnya sila ini kalau mengembangkan, dia akan mengembangkan batin batin kita akan terbebas dari gelomba dosa, intinya disini kalau disini peraturan-peraturan luar, yang harus kita tetapi, yang harus kita tetapi berlalu lintas, adat istiadat, undang-undang negara, tidak, nah itu, jadi ada bagiannya paling pakasih ini sila yang kalapian ada pertanyaan? kalapian ini pakai selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan jadi sekarang menurut besar kecilnya tapi menurut jenisnya sekarang menurut besar kecilnya ini yang kedua menurut besar kecilnya besar kecil tujuan dan makanya dalam maknanya jadi seseorang pelaksanakan sila itu tergantung dari niatnya jadi kalau niatnya bagaimana? disebut kinasila nanti niatnya bagaimana? dia akan sebut panjimasila jadi disini ada niat 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 kama, gondang, cetana ya karena niatnya kurang ini disebut kinasila ya, kinasila seseorang yang berbuat baik mengharapkan pengikut-pengikut dan kebentukan nah orang melaksanakan sila mengharapkan pengikut dan kebentukan misalnya ingin menjadi misalnya pamri biar banyak pengikut biar terkenal ya ya kalau mereka menjalankan sila dengan niat yang berlindung pamri sifatnya pasti pamri nah itu disebut minah sila jadi silanya yang rendah jadi na itu yang rendah ya sila yang rendah karena tidak murmi jadi masih banyak masih lubangnya masih ini murmi disini murmi dari kumaru samoha ya jadi kalau seorang melakukan melaksanakan sila dengan iming-iming LDM masih ada disitu berarti silanya sila yang rendah disebut inah sila terus ada mahim si mahasila sila mendengar ya kalau seseorang melaksanakan sila mendapatkan jasa kebajikan nah maksud anda jasa kebajikan disini ya jasa kebajikan semoga semoga misalnya saya merealisasikan kebebasan nippana ini merealisasikan kebebasan nippana aja merealisasikan kebebasan nippana nippana ini nippana disini untuk diri sendiri ya ini masih termasuk majima semoga dengan kekuatan kebajikan ini parahmi cerita parahmi masih ada ini masih ya yang rendah maksudnya disini masih hanya untuk kebebasan dia sendiri ya itu masih termasuk majima yang sedang ya ada lagi yang lebih luhur nah ini yang terluhur nih ya terlalu itu panita sila panita sila ini bisa biasanya dijalankan oleh para bodhisatta nah kalau bodhisatta ini menjalankan sila bukan hanya kebebasan bagi diri sendiri dia menjalankan sila umur kebahagian semua maklum biar semua maklum biar semua maklum bisa terbebas nah nilainya lebih lalu lagi ya disini disasarkan dengan pengertian bahwa ada sesuatu yang harus benar-benar patut dilaksanakan ya dilaksanakan demi kebahagiaan semua maklum nah ini biasanya ini para pemisata ini kalau bodhisatta ini pakai ya kalau bodhisatta ini mempunyai mempunyai dan dia untuk mempahagiai semua maklum dia ingin membebaskan maklum jadi mempunyai 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 kebahagiaan 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 diri sendiri itu masih termasuk cima karena dirinya sendiri tapi dia tetap bertekad untuk kebahagiaan semua maklum nah tambah pahasangkya lagi itu dia bertekad untuk semua maklum kalau 100 ribu kebahagiaan dia menjadi sawakabudha hanya untuk dia sendiri tambah pahasangkya untuk semua maklum pahagiaan yang ini disebut pahitan yang lukur sekali ya silahkan untuk masih maji mahasilai masih ada halal ya tapi nanti ini nanti akan terkikis juga lomba-lomba akan habis juga tapi disini sifatnya karena dia hanya untuk pribadi kalau namanya untuk pribadi itu sifatnya masih menengah ya lomba-lomba nanti memang akan habis disini nah tapi karena nilainya tekadnya itu hanya untuk diri sendiri jadi nilainya termasuk menengah tapi kalau kesuksia tetap begitu dimana rdm habis kalau ditinjau dari nilai ya ada orang berjuang untuk kebahagiaan semua lalu ada orang berjuang hanya untuk kebebasan dirinya sendiri beda bedanya ya silahkan satu asang kia itu berapa setelah terindah satu yang dapat itu empat ya susah untuk dijerahkan ya empat sepuluh maka empat puluh sepuluh maka sepuluh dianggap tapi intinya begini ya jadi kata-kata asang kia itu yang tak terhingga ya gak bisa di teringgah tak teringgah kata-kata asang kia itu tak teringgah kalau 100 ribu apa masih bisa diukur karena 100 ribu kali dunia terbentuk sampai hancur tapi kalau cerita asang kia itu sudah tak bisa di kalau cerita apa ya disini ya kalau di bahasa tak terhingga gak bisa ditulis lagi ininya ya error mungkin itu dari komputer kan komputernya error kalau tidak terhingga kenapa di depan itu salah satu dua 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 itu memang itu untuk batasan batasan hanya batasan saja dan kata asang kia itu sendiri tak terhingga susah untuk dijelaskan dengan tahun gak bisa dihitung gak bisa ditulis dengan tahun nanti deh itu nanti mungkin pelajaran khusus yang itu nanti akan mungkin kalau perlu kita tanyakan bagi mereka yang bagi itu tapi untuk sementara kita tidak bisa menjelaskan tersebut padahal tadi padahal 40 gitu ya 10 maka 10 kalau kalau 10 maka 40 4 asang kia gitu kan nah harus sebegitu bukan bukan 10 kalau kalau 10 maka 10 maunya sedikit sekali ini ya jadi ini kata-kata yang secara ini masih kurang kurang akurat kalau kita ya kalau 10 maka 10 ini maunya gak ada 10 biji ini maunya 40 itu nanti di mana ya nanti di mana nanti di dalam persoalan persoalan soal ini ya ceritanya intinya itu sangat lama ya tak teringat tidak bisa diukur dengan umur dengan jam waktu apa dunia ya nanti tapi kalau kalau kita lihat asap ya itu memang disini begini 10 maka 40 kapal kalau bimbingnya ya pak bang pak bang boleh tanya mendengar yang banyak di sila seandainya kalau kita hidup di satu negara dimana umpamanya kita di dalam peraturan dari negara itu kita harus membayar suatu upeti yang dimana kita tidak mampu untuk membayarnya ya ataupun juga seperti banyak cerita juga ya kita punya anak yang sudah dewasa harus diserahkan kepada negara apakah kita juga harus menuruti ini kan peraturan dari negara itu ya kalau bapak tinggal di negara itu harus tinggalkan peraturan yang disana dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung jadi kalau anda bapak berada disana berarti peraturan yang diserah harus bapak ikuti sekarang bukan di Indonesia bapak tidak mempertimbangkan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia berarti bapak bisa di itu ya kalau misalnya itu peraturannya itu juga mengkondisikan kita sampai melanggar sila contohnya seperti biku dalam arti kata kita ada kebiasaan bersalaman sedangkan biku kan tidak boleh bersentuhan dengan wanita gitu itu itu dari buku tradisi mungkin itu ya namanya itu ya ya benar tapi kalau udah punya kutubiku ya mungkin dayakan ini yang mesti terampil nih ya salam dayakan ada penamping dalam arti kata misalnya tradisinya itu kan diwajibkan bersalaman kita ketemu dengan misalnya ibu presiden lah contohnya gitu ya kalau kita tidak bersalaman dianggapnya suatu penghinaan sudah dikasih tahu dulu dayakan makanya peran dayakan yang penting seperti itu ya para guru itu sudah dikasih tahu dulu dalam arti kata kita ada ini kalau kita tidak melaksanakan kebiasaan dari negara itu dianggapnya sebagai penghinaan ya sebelum terjadi pertemuan harus lobby dulu kalau begitu ya kalau untuk para minggu lobby dulu bagaimana peraturan-peraturan disini bagaimana kita juga punya peraturan kalau sampai peraturan yang tenterok ya nggak dari ketemu oke yang lobby dulu lah dayakan pinter yang biasa dayakan harus pinter bisa lobby ya bisa ini ya ada peraturan selanjutnya ya 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 nah sekarang silah menurut penggolongan-penggolongan rumah Buddha yang ketiga ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sila untuk para bikuni, pati poka sila, yaitu 311 sila. Silanya ini harus dilaksanakan oleh para bikuni. Para bikuni dikasih minaya lebih banyak, peraturan lebih banyak, untuk melindungi dia dari pelanggaran-pelanggaran sila yang kelima. Intinya sampai ke situ. Jadi bikuni dikasih sila yang lebih banyak, karena untuk melindungi mereka sendiri. Bukan karena perbedaan, apa? Ada perbedaan kejaksanaan ya. Terima kasih. Anu pasampada sila, sila untuk para samanera. Nah, itu 10 sila plus 75 sekiya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk para samanera, pati latihkan 10 sila plus 75 sekiya. Terus ada sila untuk para samanera. Terus ada sila untuk gahata ya. Gahata sila. Sila untuk umat alam. Sila untuk umat alam ya. Pasaka upasika, yaitu cukup 5 sila. Kadang-kadang 8 sila pada hari-hari terlalu. Nah, ini sila-sila dalam agama bura itu ada 4 ya, penggolongan. Penggolongan untuk para biku, biku sila, pati muka sila 227. Kalau untuk para biku ini, berarti muka sila 331 sila. Dan anu pasampana sila, ya. Itu untuk sila untuk para samanera, binaya untuk para samanera. Ya, 1 sila plus 7 sekiya. Hanya kalau untuk umat alam, ini hanya melakukan 5 sila. Ya, kita-kita umat alam, cukup menjalankan 5 sila. Pada hari-hari upasata, boleh tambah menjadi 8 sila. Walaupun 5 sila, ya. Kalau murni, sotapana. Ya, kalau murni, jangan menggerakkan yang sotapana. Nah, bisakah kita melaksanakan sila ini dengan murni, ya. Penggolongan-penggolongan harusnya berlindung. Bisa bersama masalah yang disini. Nah, ini dengan murni. Tidak sampai terjadi pelanggaran pelakaran. Umat awam, ya. Umat awam di sini, ya. Di sini latihan, ya. Kalau umat awam di sini latihan. Kalau latihan itu bisa gagal, itu normal, ya. Kalau latihan, bisa salah. Bisa terpleset. Baru belajar berjalanan, bisa jatuh, gitu ya. Kita baru belajar menjalankan sila, itu bisa lolos. Sebenarnya, itu normal. Tapi kalau untuk ini, Udah tidak boleh, nih. Sama nengah nih, kalau lagi pakai baju kuning, Pancasilanya tidak boleh. Bukan latihan. Tidak membunuh. Kalau kita berlatih untuk tidak membunuh. Kalau ini sudah tidak membunuh. Tidak ada kata-kata melatih. Jadi, kalau untuk menjadi sama nengah sendiri, Kita sudah siap. Pancasila kita sudah harus benar-benar. Harus benar kita jalankan dulu. Baru kita melatih. Soalnya di sini tidak ada kata latihan lagi. Sama nengah, sudah tidak boleh bunuhnya, bro. Ya. Kalau di kamar ada nyemuk. Ambil apa, tepuk, apa segala, Gak bisa. Ya. Saya rasa, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup. Ada mungkin. Tidak. 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 Terima kasih.